Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys disini ada sebuah requestan Daripada kawan-kawan sekalian Lumpuh sebelah tangan Anak sampai tertidur di jalan Daripada vitamin by channel Jangan lupa di support, di like, share, komen, dan subscribe Karena senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan Dan ini baru saja requestan Daripada kawan-kawan sekalian Jom kita tengok guys Terima kasih kepada semua yang Terus membantu Oke misi kecilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan Megah Jaya Tawau Di hadapan ini saya nampak ada seorang macik ini Allahu Akbar Saya lalu tadi disini Jadi saya putuskan untuk pusing sekejap Berhenti Kita jumpa macik ini ya Bismillah Allah Wih kenceng banget ya Ah oke Assalamualaikum Kali jual nih keropok Sini kita macik Kita duskit Allah Allah Allahu akbar Allah Allah Budak ni guys tidur kat sini Macam saya dulu Saya dulu pernah tidur dekat trotoar Dekat Rumput-rumput juga Masa saya dulu bersama ayah dan ibu saya Anta minni ilahi turi Wa arju idha anta taqbaluni Jinanan khurumi Sinanannya tidur nih Yang tiga dimana? Dibat tiga Batu tiga Satu nih berapa? Dua ringgit Menjual disini dari jam berapa? Baru jadi jalan Baru juga Ini buat sendiri? Bukan Beli semua orang Untungnya satu dalam seringgit Lima puluh set Lima puluh set La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Astagfirullah Ya boleh kah? Buka ya Buka ya Buka 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 Oh tarik ya nih? Ya tarik Bukan 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 Bikin sakit tangan Belang-belang lah Oh Allah Dia nak strok Oh sebelahnya tak boleh? Tak boleh Mati Oh Masya Allah Astagfirullah Sebelumnya kerja apa? Kerja restoran Oh Stroknya bila lagi? Ada setahun sudah Setahun guys Astagfirullah Astagfirullah Saya yakin Saya tak tahu nak cakap apa Anaknya? Berapa orang? Seorang? Dibuat Ya Allah Kelihatan sangatlah penat Anak nih Budak nih Rupanya ini sudah Tidak Oke Kak Kalau begitu Kita coba kira boleh ya? Betul 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 Pesan yang disampaikan adalah Setidaknya tidak meminta-minta Kirinya tuh Oh Kaki oke Tangan siap Oke Ini Ini kalau di Pengalaman saya Kakak saya tuh Seorang ahli bekam guys Seorang bekam gitu Dan Kakak sepupu ya Tepatnya Dan Biasanya Terapinya adalah Di bekam ya Di bekam itu Dan juga Kalau saya sarankan Ini meminum Rebusan teh daun tin Rebusan teh daun tin Ataupun Ya Pokok tin Di Kak Malaysia banyak juga Pokok tin Kita kena cari daunnya Lepas tuh Minum Pagi Dan petang Ya Ada Kawan-kawan saya juga Yang sudah sharing Di komunitas Macam tuh Bahwasannya ketika Semua badan Itu struk semua badan Lepas 2 bulan Mengkonsumsi Teh daun tin itu Pucuk teh daun tin Ataupun Daun tin yang segar Macam tu lah Dua helai Ataupun Lima helai Daun tin Lepas tuh Direbus Lepas direbus tuh Minum Pagi dan petang So insya Allah Akan membaik Insya Allah Akan membaik Dan juga Diiringi dengan Bekam Bekam Ataupun Apa Dikatakan Bekam lah Bekam Saya tak faham juga Kata-kata Daripada Malaysia Bekam macam mana Nanti coba saya tampilkan Bekam tu macam ni Ya Ok Jom kita tengok Guys lagi Betul betul Ada mesti Jadi kalau begitu Kak kira Kira ya Boleh ya Tiga Empat Lima Ini satu ringgit kan Ini pun sama Enam Tujuh Lapan Begini Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Tujuh belas Tujuh belas Tujuh belas Lapan belas Lima belas Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh dua 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 Jadi kalau begitu Kita belilah semuanya ini Boleh tak ya? Nabi Muhammad SAW Bersabda maksudnya Aku Dan orang-orang yang mengasuh dan menyentuhnya Anak yatim Di syurga seperti ini Seperti ini Kemudian baginda memberi isyarat dengan telunjuk jari Dan juga tengah seraya Sedikit meregangkannya Macam ini Jadi Ini sabda Nabi Muhammad SAW Riwayat daripada Abu Khari Dan betul guys Ini anak yatim Ini namanya anak yatim Apabila kita beri Untuk mereka Pahala kita Orang yang menyentuhnya anak yatim Allah Wah khabar Sangat besar sekali Ya Allah Ya Rab Kalau ada kenopi-kenopi Kayung-payung Kayu sikit Kalau di batu tiga berjual Tak okey? Bukan tak okey Ada adik sana Ada tanggungan Kalau begini Kalau sekarang okey Nanti kalau panas Kan? Kalau hujan di sini juga Balik berhujan Balik Oh balik Kalau sanggit lagi Betul lah Betul 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 Dengan kakak siapa Namanya Noria Kalau siapa-siapa Beli keropok Boleh tak kontek kakak Telepon Boleh Boleh bagi nombor Telepon tak? Tak sebab Kalau orang mau menempah kan Mau menolong-nolong Biskut raya pun boleh Biskut raya pun boleh Nombor yang boleh dihubungi Ada tak? Ada Ingat nombornya? Tak ingat Allah Oh ini beliaunya? Assalamualaikum Oke Oke Eh mahu syukur Kenapa suruh kotuk? Eh ketawa Berapa tahun nombornya ni? 5 tahun 5 tahun Oh 5 tahun ni Allah Dari mana ke mana? Mana-mana sejak Yang penting halal bahkan Ya Alhamdulillah Karena kita pergi belayar tangan semua orang Kita masih lebih mampu mencari Betul 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 Orang bilang Walaupun Tidak salah pandangan orang Tapi kalau bagi aku Yang penting aku tidak angkat piring di rumah orang Masya Allah Allah Yang penting aku tak angkat piring di rumah orang Meminta seperti ini guys So ya Kita sebenarnya kaya guys Kaya banget Kaya Kita diberi kesehatan Diberi badan ini untuk bekerja Bukan meminta-minta Seperti itu Allahuakbar Sangat-sangat menginspirasi sekali Yang penting kita minta izin sama orang Tepat Setiap benda yang kita mau Kita nampak di rumah orang Kita kena beli Tak lah Walaupun dia buang kan Kalau tidak kita pulang Terus ya Kita beli semuanya Cari barang bekas Alhamdulillah rezeki hari ini kan Atau bagaimana Saya tak faham juga Wah tidak ada jualan air ke Tidak ingat ya Ini Ada rezeki kawan-kawan ya Alhamdulillah Ya Meski anaknya Siapa namanya Mohamad Sikur Mohamad Sikur Syakur Terus terukkan Jangan usian kan Terus terukkan Kata janjimu Kemudian Hari ini dapat berapa Ini panik pun dapat Kaling tinggi saja Dalam satu hari Belumlah dapat Jika buka Alhamdulillah Betul betul Nama ibunya siapa Nama kakak Hamidah binti sahaji Hamidah binti Sahaji Sahaji Untuk ibunya ada juga Ini zakat kawan-kawan juga Alhamdulillah Merindu Bagai terkumbi Basah Tengkudu Kewah Semoga Allah bagi kamu Reseki yang lebih Dan Allah Ameen Ameen Kebaikan judi dan akhirat Ameen 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 Reseki dapat jumpa di sini kan Mudah-mudahnya Ada kebaikannya Ya Sudah-mudah ada reseki jumpa lagi Ya Masya Allah Eh topi Oke Letak diri dulu ya Ada reseki jumpa lagi ya Ya insya Allah Waalaikumsalam 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 Moga misi hari Hari kecil hari ini Dapat meningkatkan sedikit Mereka Amin Ya Allah Izinkan Aku Melafazkan Kata Puan Nuriyah Sebuah Hati Yang mudah Diterjemah Betapa Aku Gerun pada Dudu Tubenau Kena Awan Itu Bukan Bahagia Yang Membuat kita Bersyukur Tapi Rasa syukur Yang membuat kita Bahagia Kecamkan itu Karena memang Betul Sekali Guys Alright guys Selesai videonya So Ya Allah Allahuakbar La ilaha Ilallah Allahuakbar Allahuakbar Walillah Ilham Ya Allah Astagfirullah Lajim Buat kawan-kawan Semua yang tengok Video saya Yang tengok Video ini Yang ada Dekat sana Dekat-kat sana Saya Memintalah Kepada kawan-kawan Sekalian Agar supaya Men-support Makcik ini Ya kan Untuk membeli Dagangan-dagangan Dia Jualan-jualan Dia Agar supaya Dia boleh Balik awal Dan rehatkan rumah Kalau kawan-kawan Ada Jumpa dengan Teh daun tin Teh daun tin Teh daun tin Ataupun Bisa Bisa dikata Fiklah Kalau bahasa Inilah Kalau ada Bahasa Juga Ara Macam tu Dan ni Daunnya tu Kena rebus Sebagaimana yang Sudah saya jelaskan tadi Tu dikonsumsi Setiap hari Insya Allah Akan membaik Macam tu Karena Ada kawan saya ni Dia dah Berpuluh-puluh tahun Kena stroke kan Satu badan tu Tak boleh jalan Lepas tu Dia konsumsi Tin Daun tin ni Dalam Jangka 2-3 bulan Dia boleh berjalan Allahuakbar Kuasa Allah Semoga daun tin ni Cocok untuk beliau Dan cocok untuk Apa nama Kesehatan beliau juga Untuk mengobati Daripada stroke itu sendiri Dan juga ada Bejamah Oh bejamah guys Bejamah ataupun bekam Nah Kawan-kawan boleh nanti Cari orang-orang Ataupun kawan-kawan Kalau yang boleh Biasa itu adalah Pengobatan-pengobatan Nabawi ya Seperti itu Jadi tibun nabawi itu Biasanya mereka sudah Melakukan bekam Dan juga ada titik-titik Saraf yang harus Dibenarkan Dan Allahuakbar Semoga Ini menjadi jalan Baik untuk Akak ini tadi Semoga juga Dengan video ini Kawan-kawan semua Boleh mensupport beliau Dia jual kelupuk Hanya 2 ringgit saja guys Boleh support Boleh support ya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap bersyukur Apapun yang terjadi Kepada kalian Karena dengan bersyukur Kebahagiaan akan datang Kepada diri kita Jangan sampai kufur Karena kufur Merupakan Sebuah hal yang mana Membuat diri kita itu Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap bersyukur Syukur Syukuri 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 Apa yang telah Allah Berikan kepada kita Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.